Halo hari kedi, berjumpa kembali dalam channel Totos tadi. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal di pelajaran matematika untuk KUIKULUM 2013, ini ada di kelas 7, mengenai segitiga. Kita lihat langsung ya. Pembelian alas dan tinggi segitiga. Pembelian alas dan tinggi sebuah segitiga. Pembelian alas adalah 5 berbanding 4. Jika luas segitiga tersebut 160 set atau persegi, maka tingginya adalah berapa? Oke, kita buat catatan dahulu ya. Ini catatan. Yang pertama-tama, luas itu, luas segitiga ya maksudnya, itu setengah kali alas, sekali tinggi. A-nya itu alas, ini alas, lalu T-nya tinggi. Nah ini untuk semua segitiga bisa. Jadi misalnya segitiginya siku-siku, berarti alas di sini, tinggi di sini. Segitiga lancip, alasnya di sini, nah tingginya, namun mesti membentuk siku-siku. Kalau tumpul, nah tumpul sedikit aneh ya. Jadi alasnya itu dari sini ke sini aja. Tapi tingginya itu di luar. Nah, begitu ya. Lalu yang kedua, tipsnya ini kalau ada perbandingan. Untuk perbandingan, biar mudah. Nah, ini salah ya. Perbandingan. Ini perbin. Perbandingan. Kalau perbandingan, biar mudah itu pakai, misal aja. Misal dipakaiin X. Nah, gitu. Coba catatan sudah beres. Kita lihat ya bagaimana maksudnya ya. Nah, ini alas dan tinggi sebuah segitiga 5 banding 4. Jadi misal aja. Misal, alasnya itu, kan 5 banding 4. 5X aja. Tingginya 4X. Nah, sampai sini. Dx ya. Lalu jika luas segitiga. Nah, kita isi nih. Luasnya setengah alas sekali tinggi. Nah, katanya 160. Lagi setengah alas yang 5X. Tingginya 4X. Sebenarnya 160. Nah, itu aljaba sedikit ya. Ada X. Ada X. Jangan lupa ya. Ini 2 sama 4. Yang bisa coret nih. Jadi 2. Lalu 5 kali 2 itu 10. Lalu X ketemu X. Jadi X kuadrat. Jadi 160. Berarti X kuadrat. Sekarang. Ini dicoret aja. Bagi 10, bagi 10. Gitu ya. Jadi X kuadrat sama dengan 16. Berapa yang dikuadratin 16? Itu coba dengan 4. Sebenarnya negatif 4 juga bisa. Tapi. Ya, negatif 4 dikuadratin. Jadi positif 16. Tapi kan ini tentang segitiga ya. Oh, nggak bisa panjangnya negatif ya. Oke. Dapet nih X yang 4. Tapi yang ditanya bukan X-nya. Ditanya tinggi. Oke. Tingginya kan 4X. Kalau gitu. 4 dikali 4. 16 cm. Dipilih yang B. Oke. Bisa ya. Oke. Coba sampai di sini. Terima kasih. Bersama-sama. Jangan lupa like. Subscribe. Untuk update-up. Bajaran setiap hari. Semoga bermanfaat semuanya. Bersama-sama. Terima kasih.